Dalam industri K-pop, ada istilah yang disebut celebrity disease atau bisa disebut juga sebagai star syndrome. Kondisi tersebut menjadikan seorang celebrity menganggap status mereka lebih tinggi daripada orang lain. Penyakit tersebut akan membuat seorang idol menjadi sombong dan percaya bahwa dunia hanya berputar di sekitar mereka saja. Seakan dunia gak bakalan berputar kalau dirinya gak ada. Nah, di video ini ada beberapa idol yang mengaku sempat mengalami star syndrome. Yuk simak, barangkali ada biasmu juga. John Somi Pelantun lagu Damdam alias John Somi pernah secara terbuka mengaku pernah mengalami star syndrome. Saat tampil di acara JJ's MMTG, ia mengungkapkan kalau mengalami star syndrome saat berpromosi dengan IOI. John Somi sempat merasa karena ia terkenal, semua orang akan memperhatikan dan mempedulikannya. Jadi, dia sempat berbuat semaunya sendiri dan meminta orang-orang untuk melakukan bermacam hal buat dirinya. Untuknya, Somi segera menyadiri ada perbedaan antara meminta bantuan dan mengatakan, Lakukan ini untukmu. Setelah itu, Somi akhirnya berhasil menghilangkan star syndrome dalam dirinya setelah muncul desas-desus bahwa ia kerap tak menghormati seniornya. Han Stray Kids Meskipun Han enggak mengalami star syndrome setelah debut dengan Stray Kids, tapi ternyata dia sempat mengalaminya saat menjadi trainee. Ia mengungkapkannya dalam acara 2Kids Room pada tahun 2019. Sebelum debut sebagai member Stray Kids, Han sempat menjadi bagian dari Sri Raja, yaitu trio hip-hop yang memproduksi lagu mereka sendiri. Sri Raja terdiri dari Bang Chan, Han, dan juga Chang Bin. Saat itu, ia berpikir statusnya lebih tinggi dan populer karena sudah debut duluan nih. Selama evaluasi bulanan Sri Raja, mereka bertiga tampil dan udah kelar gitu aja. Tapi Han justru malah pengen show off. Sehingga ia mengambil handphone dan foto di depan para trainee yang belum debut. Setelah debutnya dengan Stray Kids, barulah Han menyadari bahwa tindakannya itu enggak benar. Jadi sekarang Han menjadi idol yang super humble. Seng Yun Winner Selama tampil di Flower Crew pada tahun 2016, Seng Yun Winner mengaku bahwa ia sempat mengalami Star Syndrome. Ia mengalaminya setelah pemularitasnya yang melejit karena sebuah audisi. Namun, Seng Yun enggak nyebutin audisi apa yang membuatnya jadi seperti itu. Tapi mungkin aja nih, audisi itu merujuk pada saat ia berkompetisi di Super Stray K2. Ia menjadi sangat populer karena membawakan lagu Instinctively milik Yoon Jong Shin. Super Stray K2 membuatnya mengantongi penghargaan rookie dan undangan dari YG Entertainment buat menjadi trainee. Tekyon 2PM Dalam acara The Human Condition di tahun 2013, Jun Ho dan Jun Kei 2PM mengungkapkan bahwa salah satu dari member 2PM ada yang sempat mengalami Star Syndrome. Dan member yang dimaksud adalah Ok Taekyon. Jun Ho mengatakan bahwa Taekyon saat itu akan selalu berada di luar ruang tunggu dan senang menerima salam dari para junior. Jun Kei lalu menambahkan kalau ia pernah melihat Taekyon bertanya pada orang-orang apakah mereka ingin berfoto dengannya. Li Jin Hyuk Uptention Terakhir, idol yang sempat ditudih mengalami Star Syndrome adalah Li Jin Hyuk Uptention. Kabarnya ia mengalaminya di awal tahun 2020. Pada saat itu, aktris Kim Seulgi dan Moon Gayong sedang mengadakan live di Instagram. Ceritanya mereka sedang bermain peran masing-masing dari Find Me In Your Memory. Kemudian, Jin Hyuk muncul di komentar. Seulgi pun berkata, Honey, see you later. Yang menyebabkan Seulgi mendapatkan ujaran kebencian dari fans Jin Hyuk. Lalu, Kim Seulgi sempat meminta maaf pada Jin Hyuk karena menciptakan kontroversi di kalangan penggemar. Akibatnya, Li Jin Hyuk pun live di Instagram dan meminta para netizen untuk melupakannya karena Kim Seulgi sudah meminta maaf padanya. Dan semua terjadi begitu saja. Namun, hal itu justru menyebabkan Jin Hyuk menerima ujaran kebencian. Netizen menuduhnya gak sopan pada senior dan dianggap sok terkenal. Dan akhirnya, ia pun meminta maaf setelah kontroversi tersebut. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar Game Up Idol? Klik di kiri atas untuk lanjut ya. Jangan lupa subscribe dan biar kamu tetap update.